eh daripada bingung mau tak dengerin cerita enggak mau ini ya masuk-masuk di tuh temenmu sini masuk sini ayo masuk-masuk-masuk iya masuk-masuk ayo kita main beruang besar sama beruang kecil hahaha kan beruang lebih lebih beruang besar itu beruangnya enggak ada yang pengen naik becak maunya beruangnya naik saksi yo eh daripada bingung kau tak dengerin cerita enggak mau ini ya waktu itu sakit si besarnya sakit si kecil datang ke mama kok mama namanya ya eh bukan ini ini beruang besar sama beruang kecil ternyata dia tuh hukum ya walaupun kecil ini besar enggak pernah bertengkar walaupun besar yang besar ini selalu menolong yang kecil kenapa karena di hutan itu tinggal mereka berdua yang lainnya habis diburu bersama pemburu ada yang ditembak ada yang diracun terus tinggal dua ini kasihan sebenarnya mereka lalu si kecil datang bagaimana nasib kita ya kita kita ini kan penghuni hutan kalau setiap hari orang datang mengambil merusak hutan hidup kita ini bagaimana kata si kecil kita ke kebun binatang aja kita ikut main cirkus eh kalau main cirkus nanti kita nggak bisa bebas kita dikurung seluruh di dalam sangkar besi bagaimana aku nggak mau disangkar besi aku maunya itu bebas meskipun yang kita makan seadanya tapi kalau diburu terus ya kita tahu aku nggak mau disangkar besi aku maunya di rumah yang ada kasurnya dipelihara sama anak-anak cantik seperti ini dan itu nah terus akhirnya mereka berubah jadi boneka dan setiap saat itu mereka ada di dalam kamar rey aman mereka mendingan jadi boneka daripada jadi beruang beneran katanya begitu kasih nanti lain kali kamu yang bikin cerita sendiri ya kalau ada kata boneka dibuat cerita bisa kan bisa ya aku tak bisa lagi ya ini udah habis makan siang ini ya biar dapat rezeki banyak bisa buat beli HP atau membutuhkan HPnya ini nggak bisa sekolah ya ya mes ya waktunya selesai aku tak berangkat lagi ini becak eh iya ya Hai tunggu pulang ya jangan kemana-mana ya ya apa temen ya temen siapa ya dan masih lama toh di sini Hai pas nih itu ya apa Hai selamat menikmati selamat menikmati